Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di channel ini. Pada video ini kita akan coba untuk membuat peta grid seperti ini. Tapi di grid ini, di setiap grid ini berisi informasi tentang hasil pembobotan dan skor. Jadi ada beberapa variable yang kita pakai, kemudian masing-masing variable ini punya pembobot dan skor yang kita tumpang-pindihkan dengan metode weighted overlay ya. Kalau di tools ini namanya weighted overlay, tapi bedanya di tutorial ini kita akan menghitung indeks setiap grid ini di dalam attribute table. Mari kita mulai dari awal. Langkah pertama di sini, kami sudah menyiapkan data yang bisa teman-teman gunakan untuk bahan uji coba, bahan demontrasi. Ini bisa dipilih semuanya kemudian di drag and drop ke dalam art map. Nah di sini ada tiga variable dan satu wilayah studi, karena ya wilayah studi dengan ukuran sebuah kecamatan. Tiga variable ini kita gunakan karena kita ceritanya akan menghitung daya dukung dan daya tampung penyedia air. Nah di sini ada beberapa kondisi yang perlu teman-teman ingat apabila ingin menduplikasi atau mereplikasi langkah kerja ini dengan data atau data yang lain. Yaitu yang pertama, variable ini sudah kami crop dengan wilayah studi supaya nanti hasil akhirnya tidak ada yang keluar dari delineasinya. Tidak ada yang keluar terlalu jauh. Kemudian yang kedua, tiap shape file ini, data shape file ini sudah kami proyeksikan dengan sistem koordinat UTM. Nah ini tujuannya supaya nanti saat menghitung luas area itu bisa dilakukan dengan lancar. Yang ketiga, itu teman-teman perlu menambahkan skor untuk masing-masing kelas di setiap variable-nya. Misal di sini, kami sudah menambahkan skor untuk setiap kelas di variable tutupan lahan, kemudian vegetasi, dan ekoregion. Nah, jika teman-teman sudah dalam kondisi yang sama ya, seperti yang data di tutorial ini, mari kita coba. Langkah pertama, teman-teman bisa klik ini, source atau tekan ctrl F. Kemudian kita, langkah pertama adalah membuat grid terlebih dahulu. Kita bisa ketikkan grid di sini, kemudian search. Dan kita pakai tulis yang ini, yaitu grid index features. Kita klik yang ini, kemudian kita pilih data wilayah penelitian atau wilayah study ke dalam kolom input features. Kita atur lokasi folder penyimpanan outputnya, misal saya beri nama grid. Atau misalnya, biar urut ya, satu grid. Misalnya seperti ini. Kemudian yang paling penting adalah ini. Kita perlu mengatur ukuran tiap grid-nya dengan 100x100. Atau nanti disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Ini saya random, karena ini ukurannya hanya kecamatan, jadi supaya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kemudian ini kita klik OK saja, dan kita tunggu sampai peta grid-nya muncul. Di sini peta grid yang ada belum berisi informasi tentang tiap variable-nya. Maka dari itu kita perlu gunakan fungsi union untuk menggabungkan semua variable dan mungkin sekalian ini, wilayah study-nya. Kita ketikkan union, kita search, kemudian kita klik yang union analysis. Ini kita masukkan semuanya, kemudian kita drag and drop ke sini, kita atur ya, ini outputnya, misal 0, 2, union. Dan kita langsung klik OK. Setelah proses ini, setiap variable akan tergabung menjadi satu layer. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita klik kanan dan klik Open Add Tribute Table. Klik kanan, Add Tribute Table, kemudian kita tambahkan kolom baru ini. Kolom untuk menampilkan nilai index-nya. Ini kita klik tanda panah ini, tanda panah kecil. Klik, kemudian kita pilih Add Field. Misal ini kita beri nama index polygon, karena kita akan menghitung ini. Ya, nilai per poligon-nya dahulu. Poligon di dalam setiap grid-nya. Misal, kemudian untuk tipen-nya, kita pilih Double, karena angka yang ditampilkan akan berupa desimal, supaya lebih akurat. Kemudian kita klik OK. Langkah selanjutnya, kita klik kanan di kolom ini, yang baru saja kita buat, kemudian kita pilih Fill Calculator. Nah, ini kita klik Yes saja. Kemudian kita, ini kita terapkan rumus yang, ya, rumus pembobotan dan skor. Ini pada prinsipnya, bobot dan skor suatu variable dikalikan dulu, kemudian hasil perkalian masing-masing variable ini dijumlahkan. Ini, di tiap, masing-masing variable punya bobot tersendiri, yang bisa disesuaikan dengan kasus yang sedang teman-teman pakai. Misal, untuk kasus ini, kita gunakan bobot 28% untuk variable ekoregion, ya, tentang alam atau ekoregion. Karena ini 28%, maka kita ketik 0,28, ya. Kurung buka 0.28 dikali skor ekoregion. Ini teman-teman harus ingat informasi kolom yang ada di masing-masing variable. Kemudian ini kita lanjutkan, kurung tutup ditambah kurung buka. Selanjutnya adalah vegetasi dengan bobot 12%. Atau kita tulis 0.12 dikali skor vegetasi kurung tutup ditambah. Yang terakhir adalah tutupan lahan dengan bobot 60%. Artinya 0.60 dikali skor tutupan lahan. Nah ini, kurung tutup. Kemudian kita langsung klik OK. Kita tunggu. Nah pada tahap ini, untuk yang 0 ini biasanya adalah bagian yang kita coba pilih beberapa. Kemudian pilih zoom selected. Ini adalah biasanya yang sedikit di luar, ya. Sedikit overlap dari delineasi. Tapi kita akan atasi itu nanti setelah kita standarkan datanya supaya menjadi grid terlebih dahulu. Ini adalah nilai indeks setiap poligon yang ada di grid tertentu. Nah seperti ini jadinya. Nah ini kita clear dulu supaya kita menghitung semuanya, tidak hanya yang terpilih. Nah ini kita klik. Selanjutnya kita akan menghitung persentase kontribusi indeks ini pada suatu poligon terhadap total indeks ini yang ada di suatu grid. Dimana poligon ini berada. Sedikit sulit ya. Jadi kita menerapkan yang ini. Jadi untuk menghitung suatu grid, indeks suatu grid. Karena ada beberapa poligon kita menggunakan ini. Jadi kita hitung luas setiap poligonnya dulu. Kemudian dibagi luas satu grid ini. Kita harus ingat bahwa luas grid yang kita pakai yang tadi kita input adalah 100 x 100 meter. Artinya nanti luasnya adalah 10.000 meter persegi dan dikalikan indeks poligonnya ini. Kita lakukan ini untuk menghitung luas poligon. Tiap ini ya. Tiap poligon ini. Ini kita clear dulu. Kemudian kita pilih ini. Kita add field. Kemudian kita pilih luas poligon. Kemudian kita pilih double. Kita klik kanan. Calculate geometry. Yes. Kemudian ini pilih yang square meter. Yang penting kita konsisten ya. Untuk memilih unit satuan yang mana. Disini kita pakai square meters. Klik ok. Yes. Oke sudah muncul. Langkah berikutnya. Kita tambahkan lagi. Jadi klik ini. Add field. Kemudian ini untuk alat bantunya. Jadi ini luas ini adalah luas total grid. Yang luas grid ya. Luas grid. Kita samakan ya. Double. Oke. Kemudian untuk ini. Kita klik kanan. Kemudian field calculator. Yes. Kemudian ini kita input angka. 100. Eh maaf. Ya seperti ini. 100 kali 100 sama dengan 10 ribu. Oke. Selanjutnya. Oh iya karena semua sudah lengkap ya. Berarti luas polygon dibagi luas grid dikali index ini. Kita tambahkan lagi satu kolom di kanan. Kita klik ini. Kita pilih add field. Kemudian kita sel index grid misalnya ya. Kemudian double. Di index grid ini. Oh iya kita hitung dulu. Ini kita akan menghitung. Oh iya persentase ini ya. Persentase. Kontribusi polygon ini terhadap satu grid. Oke. Berarti namanya. Oke gini aja. Gak apa-apa. Oke. Itu bebas namanya. Sesuai kreativitas teman-teman. Kemudian kita klik ok. Di sini kita klik kanan. Kemudian pilih field calculator. Selanjutnya kita terapkan rumus yang ada. Yaitu. Luas polygon. Kita double klik. Dibagi luas grid. Dikali index polygon. Kemudian kita klik ok. Oke hasilnya seperti ini. Oke yang 0 ini. Sepertinya adalah yang di tepi. Yang akan kita eliminasi di akhir. Bisa diabaikan. Kita fokus yang ada angkanya ya. Langkah selanjutnya. Karena. Satu. Misalnya ini saya double klik. Ini baru. Satu polygon. Maka untuk menghitung. Total index. Total index. Di suatu. Polygon ini. Perlu. Bentar ya. Ini kita clear dulu. Kita coba urutkan ini. Urutkan. Dari page name. Atau nama tiap index. Maaf. Nama tiap grid. Kita double klik. Nah kita akan. Merangkum. Misal untuk. Grid. Dengan nama. A5 ini. Atau misal pada peta. Akan. Seperti ini ya. Grid ini. Akan memiliki jumlah total. In ini. Akan memiliki. Penjumlahan. Hasil penjumlahan. Seperti apa. Jadi kita akan. Rangkum tiap grid. Dengan nama-nama yang sama. Caranya adalah. Kita clear selection dulu. Ini kita. Klik kanan. Kemudian kita klik. Summarize. Kemudian kita. Pilih. Ini ya. Index grid. Itu. Hasil penjumlahan. Ini ya. Hasil penjumlahan. Maaf. Hasil penghitungan. Dengan rumus ini. Untuk suatu poligon. Kemudian kita pilih ini. Sum. Atau sum. Untuk menjumlahkan. Kemudian kita langsung. Klik. Oke. Kemudian kita klik yes. Untuk menambahkan data. Kedalam. Art map. Nah disini. Adalah data yang kita hasilkan. Kita bisa klik kanan. Open. Disini kita bisa mengetahui bahwa misal untuk grid A53 memiliki jumlah total. Memiliki jumlah penghitungan ini ya. Memiliki total ini. Index. Sebesar sekian. 0,81. Untuk selanjutnya kita coba sematkan informasi ini kembali ke dalam tabel attribute yang ini. Oleh sebab itu. Oleh sebab itu. Oleh sebab itu. Kita cari disini. Fungsi join. Fungsi join. Kemudian kita pilih. Input table. Oh ya ini. Add join. Based on add join. Kemudian yang untuk kolom pertama kita isi. Union. Ini adalah hasil penghitungan skor bobot. Kemudian yang kedua adalah tabel hasil ringkasan. Index setiap grid. Kita pilih sum. Oh tidak ada. Oh maaf maaf. Disini. Join table. Nah ini. Kemudian kita samakan ini. Jadi sebagai acuan. Misal untuk di layer ini kita mengacu dengan kolom page name. Ini bisa kita abaikan saja. Tanda warning ini. Kemudian yang kolom terakhir juga kita samakan. Jadi dia akan menyematkan informasi berdasarkan kesamaan kolom yang ini. Kemudian kita klik ok. Ini bisa kita close. Kemudian kita buka kembali. Jadi misal kita double click lagi untuk mensortir. Untuk mengurutkan. Misal untuk grid A49 itu akan mempunyai ini ya. akan mempunyai total indeks sebesar 0,01. Ini, oh ya, demikian. Kemudian, ini kita clear selection dulu. Langkah selanjutnya. Karena hasil fungsi join ini adalah sifatnya masih sementara, maka kita perlu export. Export. Kita klik kanan pada ini. Layer union. Pilih data dan pilih export. Kemudian, disini misal saya beri nama join. Kita klik yes. Nah, kita pilih ini ya. List by drawing order. Setelah selanjutnya, kita klik kanan di layer ini yang hasil fungsi join. Kemudian pilih open attribute table. Oke, sampai sini kita sudah bisa menghasilkan informasi akhir. Ini kita coba sortir. Kita urutkan. Tujuan berikutnya adalah kita melakukan merger. Jadi, karena ini sebenarnya adalah informasi untuk satu grid, maka poligon-polygon ini perlu kita jadikan satu baris data saja. Supaya lebih efisien ya. Karena data yang tampak saat ini adalah seperti ini. Kita klik ini. Clear Selection. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita cari fungsi dissolve. Kita search. Kita pilih yang ini. Dissolve data management. Kemudian kita masukkan ke kolom pertama. Kita atur outputnya. Misalnya, disolve. Disini kita akan memilih informasi apa saja yang akan menjadi... Jadi, misalnya kita memilih kolom page name, maka informasi yang sama yang ada di kolom ini akan digabung menjadi satu. Disini kita perlu pilih page name, kemudian mungkin kelurahan, kecamatan, dan yang terakhir adalah ini. Hasil akhir penghitungan indeks biasa lingkungan hidup. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu ini kelihatannya cukup lama. Oh, oke. Oh, kelihatannya saya keliru. Ini karena saya memasukkan kolom nama kelurahan dan kesamatan jadi seperti ini. Coba saya ulang sekali lagi. Ini kita menggunakan Dissolve, masukkan hasil join. Misalnya saya beri angka 2. Artinya kita cukup pilih page name atau ini untuk ID tiap grid. Kemudian ini hasil penyumlahan indeksnya. Oke, nah ini yang sesuai kita harapkan. Sudah terstandarkan untuk data yang ditampilkan sudah berbentuk grid yang sama ukurannya. Kita coba cek seperti ini. Mungkin langkah selanjutnya kita cukup memberikan nama kelurahan dan kesamatan. Di sini kita cari fungsi join. Tapi kali ini bukan menggunakan yang add join. Tapi kita menggunakan yang ini. Spatial join. Kita masukkan ini. Kemudian untuk kolom kedua kita masukkan shapefile wilayah studi. Kita atur nama output filenya. Misalnya spasial join. Dan kemudian kita klik OK. Nah disini kita coba cek. Nah disini sudah ada informasi itu mengenai... Di tabel ini sudah berisi informasi tentang... Indeks, indeksnya. Kemudian mengenai wilayah administrasinya. Kita coba... Kita coba... Oh ya. Untuk langkah terakhir kita bisa gunakan fungsi select. Nah ini kita gunakan select nearby location. Langkah terakhir ini berfungsi untuk menghapus data-data yang sedikit keluar dari delineasi. Di wilayah studi kita. Nah disini kita masukkan hasil spasial join yang sebelumnya kita lakukan. Kemudian untuk kolom ini kita pilih lokasi studi ya. Study area. Nah untuk relationship-nya. Kita pilih yang paling bawah yaitu titik pusatnya harus berada di... Jadi titik pusat masing-masing grid harus berada di delineasi wilayah studi kita. Kemudian kita klik OK. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi daerah yang di luar warna... Di luar warna biru muda adalah yang akan kita abaikan. Karena ini mungkin menjadi kurang valid jika kita masukkan ke dalam peta kita. Jadi setelah ini terpilih, terseleksi. Kemudian kita langsung klik kanan. Klik data dan export data. Kita atur namanya. Sal, selector, save, dan OK. Dan kita klik yes. Nah ini adalah hasil analisis kita yang paling akhir. Kita cukup klik kanan. Kemudian properties. Disini kita akan memberikan warna ya. Kemudian kita klik simbology. Klik categories. Oh, atau ini ya. Kita klik ini. Quantities. Quantities. Kemudian graduated colors. Pilih value-nya sebagai ini. Hasil penjumlahan index. Kemudian kita klik classify. Disini kita gunakan interval yang sama rata. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kemudian kita klik OK. Kita bisa pilih warna yang kita inginkan. Misalnya disini saya menggunakan warna gradasi hijau ke merah. Kemudian ini, oke kita balik ya. Kita bisa klik ini, kolom range. Kemudian kita reverse sorting. Supaya yang warna hijau itu adalah yang indeksnya di interval yang paling tinggi. Empat sampai lima. Ini bisa teman-teman sesuaikan jika perlu. Misalnya ini adalah 0 sampai 1, 1 sampai 2, dan seterusnya. Atau coba saya lanjutkan ya. Ini adalah 0,1. 2,1. 3,1 sampai 4. 4,1 sampai 5. Atau nanti bisa teman-teman sesuaikan. Misalnya yang paling bawah adalah sangat buruk. Kemudian yang paling tinggi adalah sangat baik. Jika sudah, kita bisa klik OK dan hasilnya seperti ini.